Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan kali ini Gue mau ngebahas Eh, gue mau sharing Cara bikin materi iklan Atau apa ya namanya Poster buat ads Yang bisa bikin Impression atau tingkat Kliknya tinggi gitu Jadi maksud gue Jadi gini Kalau kita beriklan di facebook ads atau instagram ads Kan poster juga salah satu hal yang mendukung ya Biar si Apa namanya Target market kita tuh ngeliat Dan mau stop dulu minimal Terus Dia ngeklik iklan kita Kayak gitu Nah Caranya gimana Oke langsung aja kita buka photoshopnya Eh photoshop Sorry sorry Kita buka Adobe Illustratornya Terus kita bikin New Karena untuk Apa namanya Iklan di ads Biasanya tuh pake ukurannya 1080 1080 Oke Nah ini udah kotak udah persegi nih Kita bikin lagi Pake ini nih Square Eh rectangle Terus kita duplicate Kita hilangin pinggirannya Nah Yang paling terpenting itu adalah Dua detik pertama ya Saat beriklan Karena dua detik pertama Pas iklan kita ditampilin Di halaman facebook Atau instagramnya target kita Dia kan nge scroll cepet tuh Nah Itu cuma dua detik tuh Sampai dia harus Eh apaan tuh gitu Nah Iklan itu Berhenti disitu gitu Nah Yang paling pertama itu kita harus Fokus ke Ini nih Mata Nah jadi kita harus fokus ke mata dia Mata itu Paling peka itu nangkap warna Nah warna-warna yang ditampilin Sama kita harusnya itu jauh Apa ya Harus warna-warna yang mencolok Contohnya misalnya Merah Kuning Hijau Biru Nah ini warna-warna yang mencolok Nah Tapi Kita gak bisa pakai semua warna Untuk semua iklan kita Jadi harus disesuaikan sama produk kita juga kan Nah Kalau gue disini Pengen ngasih contoh Ke teman-teman semua tuh Bikin poster Untuk Free ongkir Gobanko Oke Pertama gue bakalan bikin Warna merah dulu Kayak gini Terus Gue ambil bahannya Yang udah gue download Nah Ini masukkan lagi ya teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman Mau bikin poster Emang Pengen orang tuh Stop di Kelangan teman-teman Jangan cuman mikirin dari Warna doang juga sih Jadi ada Pertama Jadi color Terus objek nakal Nah Objek nakal tuh apa sih Nah teman-teman pikirin nih Misalnya teman-teman jualan madu Jangan pasang madunya doang gitu Pasang lebahnya Atau pasang Tongkatnya Tongkat yang madunya itu Apalah yang di luar Pikiran manusia lah gitu Maksudnya kayak Ada ide lain lah gitu Terus Ini kayak gue nih Pengen bikin Fiongkir Gue gak bikin Kayak Gambar kurirnya gratis gitu-gitu Gue bikin Gue ambil Ide itu adalah Dus terbang Itu teman-teman Sampai jumpa Oke teman-teman Nah Ini udah Lumayan eye-catching Udah lumayan dapet Infonya Mau bikin poster apa Nah Jadi sekarang teman-teman tau kan Sekarang teman-teman bisa lihat Ini poster nyelenehnya itu Adalah gambar kota terbang Yang mengibaratkan tuh Ini tuh gratis gitu Pengiriman gratis Nah Kalau orang mau tau Ini gratis objek Untuk produk apa sih Untuk jualan apa sih Nah Teman-teman tinggal ngasih info Disini Warna putih Tulis Orang itu tujuannya kemana Misalnya kalau gue kayak gini Gitu Itu teman-teman Nah terus Misalnya Ini Jualan apaan sih Gitu kan Kok gratis ongkir Gratis ongkir Yaudah tinggal dimasukin aja Produknya apa Misalnya teman-teman mau Produknya misalnya Mau madu Misalnya Misalnya mau madu nih Udah Tinggal masukin aja Disini Nah Gitu teman-teman Gitu Udah ntar juga orang Ngeh kok Misalnya kalau Kalau misalnya teman-teman Udah bikin kayak gini Orang bakal ngeh Ini apaan sih Oh ini jualan apa sih Golden Golden honey gitu lah Nah teman-teman tinggal Kalau Kalau teman-teman Kerasa ini Kayaknya kurang Kurang infonya deh Yaudah Tinggal dikasih Brandnya Gitu misalnya Gitu Gitu teman-teman Jadi ini tuh Apa ya namanya ya Salah satu Cara buat teman-teman Teman-teman yang beriklan Itu gak Boncos banget gitu Karena Kalau misalnya teman-teman Udah beriklan Udah biayanya udah Lumayan mahal sekarang kan Di facebook ads itu Dan kita gak bisa Ngapain-ngapain tuh Sama iklan itu Maksudnya Sama biaya itu Kita bukan siapa-siapa Di facebook Jadi Kita gak bisa tuh Minta turunin biayanya Yang ada Kita tuh harus mengakali Gimana caranya Biaya yang mahal itu Dapat impression Jauh lebih banyak Atau dapat Manfaat lebih banyak Nah Salah satunya adalah Dengan membuat Poster-poster yang Kayak gini nih Jadi Apa ya Orang bakalan lebih Mau tertarik kelihat Dan mau nge-click gitu Kalau misalnya Ada yang bikin dia tuh Lebih Ya apaan nih gitu Nah jadi Intinya Dengan poster yang biasa Misalnya teman-teman Dapat seribu impression Ketika Pake poster biasa Dapat clicknya Cuman 20 Nah Kalau misalnya Pake poster yang unik Diharapkan bisa sampai Dua kali lipatnya ya Bisa sampai 40 40 click gitu ya Bisa sampai 2000 impression Gitu lah Gitu teman-teman kira-kira ya Teman-teman Jadi Jangan Sembarangan juga Bikin poster Buat beriklan Karena Itu salah satu Dampak besar juga Untuk orang Mau mampir ke Webnya teman-teman Ketokat teman-teman Oke Terima kasih Udah nonton Sampai habis Kalau misalnya Ada yang mau tanyain Silahkan komen Di kolom komen bawah Atau bisa DM-DM gue Di Instagram tentunya Terima kasih Gue pamit Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax